Saudara DPRD Kota Pontianak mengapresiasi kinerja wali kota Edi Rusdikamtono dan wakil wali kota Bahasan selama 5 tahun memimpin Pontianak. DPRD menilai banyak infrastruktur yang mampu dibangun oleh Edi Kamtono dan Bahasan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak mengapresiasi kinerja wali kota dan wakil wali kota Pontianak periode 2018-2023 Edi Rusdikamtono dan Bahasan. Selama 5 tahun menjabat, DPRD menilai ada banyak pembangunan yang berhasil dikerjakan oleh Edi dan Bahasan, terutama berkaitan infrastruktur. Di antaranya, Jembatan Duplikasi Kapuas I, Jalan Pehubung Utama, Trotoar, Drainase, hingga Jalan Lingkungan dan Gang. Fasilitas lain yang cukup penting ialah Rumah Sakit Pontianak Utara serta Mall Pelayanan Publik. Bahkan, sejak 2019 sampai 2022, Indeks Infrastruktur Kota Pontianak terus meningkat, dari 72,21 persen menjadi 88,07 persen. Mampu bekerjasama dengan DPRD, berkomunikasi dengan DPRD, dan berkomunikasi tentunya, terutama kami dari DPRD Kota Pontianak. Dengan pengalaman yang sudah ada, pernah pejir, pernah dimikani, dan pengalaman di pemerintah sangat senior, Saya pikir ini menjadikan kita, orang Kota Pontianak, di pemerintah Kota Pontianak, tidak canggung lagi, tentu cepat menyesuaikan kebutuhan kebutuhan yang diharapkan. Yang mungkin saja ada yang selesai, kita selesaikan. Yang mungkin saja sudah baik, kita lebih baik. DPRD Kota Pontianak berharap, PJ Wali Kota yang terpilih, bisa melanjutkan pembangunan yang sudah direncanakan bersama. Salah satu yang harus diperhatikan, yakni menjalin komunikasi yang baik dengan pihak legislatif.